Presiden Jokowi menikmati waktu lebaran bersama kedua cucunya Yan Etes Srinarendra dan Sedahmirah Nasution di halaman Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Dalam momen itu, Yan Etes dengan semangat menyapa warga saat menaiki mobil golf bersama Presiden Jokowi. Yan Etes melambaikan tangan lalu bertemu warga sambil melontarkan kalimat yang masih kental dengan nuansa lebaran. Momen kebersamaan Presiden Jokowi dengan kedua cucunya itu terekam dalam unggahan video di kanal Youtube Sekretariat Presiden. Presiden Jokowi Dodo bermain bersama Yan Etes dan Sedahmirah di halaman Istana pada hari kedua lebaran, Selasa, tanggal 3 Mei tahun 2022 sekira pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Presiden mengemudikan mobil golf. Lantas, Presiden Jokowi berhenti di depan gerbang utama Istana Yogyakarta. Di sinilah, tampak momen lucu Yan Etes dan Sedahmirah yang menyapa masyarakat yang berjejer di depan Istana. Terlihat Yan Etes dengan semangat menyapa warga Jokja dengan melambaikan tangan. Dalam kesempatan itu, sejumlah warga diberikan kesempatan untuk bertemu kepala negara dan kedua cucunya. Ketika warga mendekati Presiden, Yan Etes mengucapkan, Minal Aydin Wal Faidin, dengan rasa percaya diri. Selain itu, Presiden juga membagikan kaos kepada warga secara langsung. Tak lama kemudian, Presiden lantas mengajak cucu-cucunya untuk menaiki Delman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!